Para guru pun percaya akan ucapan Yuni dan malahan mereka memarahi gadis kecil itu karena kecerobohannya sehingga terjatuh. Dengan sedih, gadis itu menangis dan berjalan pulang dengan tergoboh-goboh. Yuni pun berteriak minta tolong pada guru-gurunya. Lalu gadis itu dibawa ke klinik dan harus menggunakan tongkat penyangga untuk berjalan saat gurunya bertanya. Jumpa lagi bersama Arman. Kali ini, Arman akan menceritakan sebuah kisah di mana kisah ini dapat menjadi suatu pelajaran dalam menjalani kehidupan kita. Agar kita dapat menjadi orang yang lebih bijaksana antar sesama manusia. Ada seorang gadis bernama Yuni yang pindah dari kota besar ke sebuah desa hanya untuk mencari pekerjaan. Ini aneh biasanya orang mau cari kerja itu dari desa ke kota tetapi ini malah sebaliknya. Lanjut cerita, sebenarnya saat Yuni berangkat dari desa untuk bekerja, itu sebenarnya ibunya sedang sakit. Tapi ia tega meninggalkan ibunya hanya untuk sebuah pekerjaan dan mendapatkan penghasilan. Pada suatu hari, Yuni mendapat kabar kalau sakit ibunya itu semakin parah dan harapan ibunya itu semakin menipis, yaitu hanya tinggal menunggu waktu. Mendapat kabar tersebut, Yuni pun bergegas pulang ke kota asalnya. Ini adalah kepulangan pertama kalinya sejak Yuni meninggalkan kota besar beberapa tahun yang lalu. Dan Yuni akhirnya pulang dengan memakai alat transportasi yaitu menggunakan kereta api, yaitu kereta api dari desa ke kota. Saat itu hari sudah mulai gelap dan saat tiba di stasiun itu suasana begitu sepi, yaitu suasana sekitar stasiun itu sangat sepi sekali. Kurnya, rumah Yuni tidak jauh dari stasiun kereta api tersebut. Yuni memutuskan untuk berjalan pulang, yaitu memotong jalan melewati rel kereta tersebut. Saat berjalan di rel kereta api tersebut, Yuni berpapasan dengan seorang gadis kecil. Yuni merasa sangat mengenal gadis kecil itu. Ia mengenal gadis itu tapi entah di mana dan dia lupa. Tetapi dia sangat familiar sekali dengan gadis tersebut. Saat Yuni menyeberangi rel kereta api, gadis kecil itu tiba-tiba memegang tangan Yuni sekuat-kuatnya dan menatap Yuni. Tetapi anehnya, gadis itu diam saja dengan tatapan mata yang kosong. Tiba-tiba, palang rel kereta api pun mulai menurun. Dan itu tandanya akan ada kereta yang lewat. Yuni melepaskan tangan si gadis kecil dan lari bergegas menyeberangi rel tersebut. Saat Yuni melepaskan tangan gadis tersebut sambil menyeberangi rel kereta api tersebut, yaitu Yuni tidak ada waktu untuk menengok ke belakang dan untuk melihat apakah gadis itu menyeberang atau tidak. Rasanya dia sebodoh amat. Saat tiba di seberang rel, yaitu seberang rel kereta api itu, Yuni bertanya dalam hatinya, apakah gadis kecil itu baik-baik saja pikirnya? Apakah dia menyeberang juga? Tapi Yuni menenangkan dirinya, yaitu semoga saja gadis kecil itu baik-baik saja. Dan Yuni pun bergegas pergi menuju ke rumahnya. Sampainya di rumah, Yuni pun bertemu dengan kakak lelakinya. Kakak lelakinya sudah berubah drastis semenjak Yuni meninggalkan kota dan pindah ke pedesaan. Kakaknya itu sudah bekerja agar bisa membiayai pengobatan ibunya yang sedang sakit. Yuni sebenarnya kesal karena kenapa tidak memberi tahu atau meminta bantuan keuangan darinya dan bisa mengirim uang buat ibu mereka. Akhirnya, pertengkaran pun terjadi. Kakak Yuni mengatakan kalau Yuni bukan adiknya lagi sejak Yuni pergi dari rumah beberapa tahun yang lalu. Yuni pun merasa sakit hati dikatakan seperti itu dan ia pun menangis ke kamarnya sambil akhirnya ia pun tertidur lelah. Malam itu Yuni tiba-tiba terbangun karena mendengar ada suara orang sedang mengobrol dan saat melihat jam ternyata ternyata sudah larut malam yaitu sekitar jam 1 malam. Yuni pun memutuskan untuk keluar dari kamar mencari sumber suara itu. Namun, tidak ada satupun orang di dalam ruangan itu. Tetapi akhirnya Yuni pun menyalakan televisi karena ruangan itu ya sangat gelap. Tiba-tiba Yuni melihat ada gadis kecil yang ia temui di rel kereta api tadi. Dan ia pun menanyakan kepada gadis itu Kenapa kamu ada di sini, di rumahku? Memangnya kamu tinggal di mana? Dan siapa yang menyuruh kamu seenaknya masuk ke ruangan ini? Tapi, anak itu tetap memandangi televisi seolah-olah tidak mendengar suara Yuni. Karena kesal, dicuekin seperti itu sama gadis kecil Yuni pun membentak dengan keras. Hei anak nakal, sopanlah sedikit dan jawab pertanyaanku. Di mana orang tuamu? Tiba-tiba, lampu pun terang-benderang. Rupanya, kakak Yuni terbangun dan menyalakan lampu ruangan tamu. Sambil berkata, kakaknya tersebut kepada Yuni. Ada apa sih? Malam-malam teriak, mengganggu orang tidur saja. Kakak lelaki itu berkata dengan suara yang agak marah. Dan Yuni pun langsung menunjuk ke arah anak tersebut. Namun, tidak ada siapapun di depan televisi tersebut. Keesokan harinya, Yuni pun menjenguk ibunya di rumah sakit. Firasatnya mengatakan, kalau ini merupakan kunjungan yang terakhir saat ini, pasti waktu yang tepat untuk meminta maaf kepada ibunya. Karena ia pergi bekerja, saat ibunya itu sedang sakit, yaitu beberapa tahun yang lalu, tanpa memberi kabar pada keluarganya. Tetapi, ibu Yuni tidak mau memaafkan dan malah mengusir Yuni. Karena sedih, Yuni pun memutuskan untuk pulang. Tetapi, di tengah jalan, dia bertemu lagi dengan gadis kecil itu. Yuni pun langsung berkata kepada gadis tersebut, Yuni pun berteriak pada gadis itu. Tapi gadis kecil itu hanya tersenyum, dan berlari-lari kecil menuju sebuah gedung, yaitu gedung sekolah tua. Tiba-tiba, Yuni pun teringat, oh, ini adalah SD-nya saat ia kecil dulu. Saat itu, Yuni mendengar ada suara anak laki-laki, yaitu anak laki-laki yang sedang tertawa, dan berteriak dari lantai atas. Seakan-akan, anak tersebut memanggil dirinya. Lalu, Yuni berlari ke atas, yaitu ke lantai atas, dan mencari asal suara tersebut. Yuni melihat sekelompok ada lelaki, yaitu anak lelaki yang sedang mengunci sesuatu di dalam lemari kelas sambil tertawa-tawa. Yuni pun curiga, kalau mereka sedang mengganggu dan mengunci gadis kecil misterius itu, dan dia pun langsung menerobos kerumunan anak-anak lelaki tersebut. tiba-tiba dia berlari dan membuka lemari, tetapi anehnya lemari itu kosong. Yuni pun menengok ke arah anak-anak kecil tersebut, yaitu anak-anak lelaki itu, dan ia pun menjerit terkejut. karena wajah anak lelaki itu berubah penuh darah dan sangat mengerikan. Yuni pun berlari keluar ruangan kelas. tiba-tiba gedung sekolah itu suasananya menjadi sunyi, dan gadis kecil misterius itu muncul di hadapan Yuni mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Yuni sambil berkata, ingatlah! saat itu juga Yuni seolah-olah kembali ke masa lalu di ruangan kelas yang tadi, dan dia pun melihat anak lelaki itu sedang mengunci seseorang di lemari tersebut. Yuni pun memerintahkan kepada anak-anak nakal itu untuk berhenti mengganggu si gadis kecil itu. saat itu Yuni teringat bahwa dia itu umur 12 tahun. Yuni pun membuka lemari kelas dan memeluk gadis kecil tersebut. gadis itu menangis ketakutan. saat itu Yuni itu merasa bahagaikan menonton sebuah film, yaitu Yuni dapat melihat adegan itu dengan jelas di hadapan matanya. Yuni melihat dirinya semasa kecil, dan gadis itu pun pulang sekolah bersamanya. Gadis itu yaitu anak yatim piatu dan tinggal di Panti Asuhan. Gadis itu mengatakan bahwa Yuni adalah orang yang paling baik di dunia, dan gadis itu mengatakan kalau mulai saat ini mereka akan menjadi sahabat sejati selamanya. Tetapi, seandainya saat itu Yuni berteman dengan gadis kecil itu, yaitu di saat ingatannya teringat kembali seperti sebuah adegan film, itu gadis itu menyebabkan dilema sendiri di saat waktu itu. Sebab, gadis itu miskin dan dia pun bukan anak populer di sekolah. kalau seandainya ia bergaul dengan dia, maka Yuni akan dijauhi oleh teman-temannya. Yuni pun tidak mau dijauhi teman-temannya, yaitu dia sangat segan sekali malas untuk berteman dengan gadis kecil itu, yaitu gadis yang yatim piatu. Gadis itu kembali diganggu oleh anak-anak lelaki yang nakal tadi dan seperti biasanya, kali ini mereka ingin mendorong supaya jatuh dari tangga. Kebetulan, Yuni melewati mereka. Gadis itu meminta tolong kepada Yuni, tapi Yuni berpaling dan malah pergi. Kemudian, salah seorang anak lelaki yang nakal tersebut mendorong gadis itu dengan kerasnya sampai ia terjatuh dari tangga dan kakinya terluka parah. Yuni pun berteriak minta tolong pada guru-gurunya. Lalu gadis itu dibawa ke klinik dan harus menggunakan tongkat penyangga untuk berjalan saat gurunya bertanya mengenai kejadian tersebut. Yuni malah berbohong dan mengatakan kalau dia tak melihat apa-apa. Dan Yuni pun mengatakan bahwa gadis itu mungkin jatuh karena terpeleset sendiri. para guru pun percaya akan ucapan Yuni dan malahan mereka memarahi gadis kecil itu karena kecerobohannya sehingga terjatuh. Dengan sedih, gadis itu menangis dan berjalan pulang dengan tergopo-gopo yaitu dengan menyangga tongkat. saat ia akan menyebrang rel kereta tongkatnya pun terjatuh dan bajunya pun tersangkut rel yaitu tersangkut rel kereta api. Gadis itu berusaha keras untuk bangun tetapi tidak bisa dia menjerit minta tolong. Tapi tak ada orang yang mendengar saat itu kereta muncul tiba-tiba dan melindas gadis kecil itu yaitu gadis kecil itu yang malang sehingga menjadi almarhum. Bagai adegan di sebuah gedung bioskop adegan demi adegan tergambar jelas diingatan Yuni tiba-tiba Yuni mendengar bunyi puluit kereta api dan menemukan dirinya terbaring di rel kereta api di tempat dimana gadis itu terjatuh dan tersangkut bajunya beberapa tahun yang lalu. Tempat dimana gadis itu telah mati. Saat kereta semakin dekat Yuni melihat gadis itu berdiri di hadapannya sambil tersenyum lalu menghilang begitu saja selanjutnya bisa ditebak apa yang terjadi pada dirinya si Yuni tersebut. Ia pun mengalami nasib yang sama dengan gadis misterius tadi. Cerita ini Arman sampaikan apa adanya. Arman pamit dan undur diri untuk menceritakan kisah-kisah mistis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.